Itu katanya dibukaan karyawan kita Dan itu selit gajinya itu gini Bidah sesuai Yang dia bilang Tadi yang saya bilang Kita harus benar-benar disinkronkan Antara data Dan HRT atau verifikasi kembang nantinya Untuk kasus Atas konsumennya Bupur ini Atas nama Arya Yuda Jadi Arya Yuda ini Dia berkasih lengkap Kita masukkanlah ke bank Ketika di bank Itu diverifikasi Sama bagian analis Itu Kalau tidak salah Arya Yuda ini Perhubungan ya Ditelepon Kalau misalkan di PT mungkin HRT Kebendaharanya Memang banyak Kasus-kasus seperti itu PNS itu Bukan PNS Tapi honorer Gatunya ya Honorer Perhubungan itu banyak Dan itu memang Dia Pertahun Pertahun Ditelepon Hama HRT-nya Akhirnya mengatakan Dia itu karyawan kontrak Itu 100% Langsung di reject sama bank Tapi saya Berusaha Gimana itu Akhirnya saya bilang Pak Ini ditarik Kita tarik dulu deh Berkasnya Kita lengkapi lagi nanti Karena kalau misalkan Sudah di reject Itu akan terlihat Di bank Cabang manapun Dengan bank yang sama Misalkan BTN nih BTN Kelapa Gading Itu sudah di reject Kita masukin lagi Ke BTN Itu akan ter-track Nama dia Sudah pernah di reject Jadi sebisa mungkin Ketika Ada Kesalahan berkas Atau dia bilang Ini kemungkinan besar Ditolak nih Karena Dia karyawan Bukan karyawan tetap Itu kita tarik Jangan sampai itu Ada keluar surat reject Dari bank Kita lengkapin dulu Fungsinya apa Sayang itu Berkas sudah Orangnya dominat Berkasnya sudah masuk Sudah lengkap Saya tempat Ngomong ke Bu Farida Bu Farida Dibuatimde SK kerjanya Yang menerangkan Bahwa Pak Arya Yuda ini Sudah bekerja Sejak tahun Ini sampai dengan Saat ini Bekerja dengan baik Karena kalau misalkan Yang dilampirkan itu Surat kontrak Itu 100% Ditolak Jadi ada perbedaan ya Ketika memang dia kontrak Bikin aja Surat keterangan kerja Jangan bikin PKWT Jangan kasih PKWT-nya Perjadian kontrak Waktu tertentu Jangan dikasih itu Itu banyak sekali Itu saya terima PKWT-PKWT Satu tahun Dua tahun Itu disingkirin Surat keterangan kerja Yang menerangkan Bahwa kerja Dari tahun ini Sampai dengan saat ini Dan pun ketika itu Dikondisikan Sama HRD-nya Caranya gimana Kalau misalkan HRD-nya Saya buka nih Saya buka sebelum Orang bang datang Terdika HRD HRD ini kan bang Ajakan verifikasi telpon Jangan HRD-nya Bener-bener deh Temannya aja Biar bisa dikondisikan Kalau misalkan HRD-nya itu Istilahnya kaku Biasanya kalau HRD itu Sama karyawan itu Angkuh dia Sama temannya ada ya Misalkan Yang bisa dikondisikan Itu yang penting Bang verifikasi Sesuai dengan data yang ada Jangan sampai itu berbeda Itu kondisinya ya Kondisi real Jadi kalau misalkan Ditanya reject atau belum Itu kita tarik berkasnya Kalau udah di reject Kita gak bisa masukin Kita tidak bisa coba lagi Kayak gitu Jadi tetap Walaupun secara Management Itu ada aturannya Bahwa itu masuk sekali Bang sekali Tapi Kita tetap Menampung Keinginan dari para Teman-teman semua Marketing semua Yang sudah capek-capek Nyari konsumen Cari Yang mau beli rumah Yang mau mengeluarkan Duit 300-400 juta Itu susah Makanya saya Tetap apresiasi Saya tetap akan bantu Saya tetap akan kawal Tapi Kalau misalkan Saya membantu itu Hanya sebatas Apa ya Kata persoal itu Minol Jadi membantu itu Tidak Terima kasih telah menonton